Pedang dan golok yang menggetarkan jilid 19. Hati siaupek panas pula, akan tetapi ia mencoba menyabarkannya. Katanya, kedua partai siaulim dan buteng menganggap dirinya sebagai gunung taisan dan bintang paktau dari rimba persilatan dan ketua-ketuanya adalah orang-orang dengan kepandayan silat luar biasa, maka itu andai kata kepandayan ayah bundaku melebih daripada kepandayan mereka itu, tidak kemungkinan juga di dalam waktu yang singkat itu, ayah bundaku mampu membinasakan keempat ketuamu itu. Inilah kecurigaan yang menimbulkan kesangsian. Dengan satu kali melihat saja, orang pasti mengerti. Tapi kamu tuan-tuan, bukan kami memikir mencari si pembunuh, kamu justru bergabung dengan partai lainnya dan pergi menyerbu pek kopo, di sana kamu membasmi seluruh keluarga dan penghuni, tak peduli tua atau muda, wanita atau anak-anak. Semua tak ada yang tinggal hidup tuan-tuan, kenapakah hatimu demikian kejam kata-kata anak muda ini terputus secara tiba-tiba. Dari luar kemah terdengar suara bentakan tanda kemurkaan cowen cu menatap si anak muda, alisnya berkerut. Sia Chu kau datang seorang diri atau dengan kawan tanya dia siau pak menjawab, hanya dia berkata dingin, cuan-cuan berempat tidak sanggup menunjuk bukti, maka itu janganlah kamu menyesalkan aku, jikalau aku bertindak keras Sia Xianghin tertawa dingin. Di atas puncak ini ku rasa tidak ada tempat di mana kau dapat berbuat sesukamu serunya. Kata-kata jago Hong Tong Pei ini diputuskan suara berisik teriakan dari kegusaran rupa-rupanya orang sedang bertempur, pikir siau pak, mungkinkah seng supuan telah kena dipergoki karena itu ingin ia keluar untuk melihat. Keempat ketua saling melirik, lalu mereka saling bergerak. Maka dalam sekejap si anak muda telah terkurung. Siau pak mendongkol telah diperlakukan demikian kamu semua ketua-ketua partai teriaknya. Sekarang kamu men keroyok. Awas, nanti orang-orang gagah di kolong langit mencertawakanmu dari antara kami berempat, kau pilih siapa saja kau suka berkata Gowen Chu. Kau pasti bukan lawan kami, buat apa kami mengeroyokmu. Kami hanyalah bertugas menyingkirkan bencana kaum Kang O, dari itu, siapapun tidak dapat ketinggalan menurunkan tangan, jadi di dalam hal ini tidak dapat ada sebutan men keroyok siau pak, tertawa dingin. Hutang darah ayah bunda membuat orang tak dapat hidup bersama di dunia katanya. Lambat laun, pertempuran toh mesti terjadi maka ia menghunus pedangnya untuk bersiap. Belum lagi ia maju, tiba-tiba Gowen Chu berempat sudah mengibaskan tangan baju mereka, membuat sambaran angin yang keras siau pak, terkejut, syukur ia tidak gugup, cepat-cepat ia berdiri tegak tenaga dalamnya dikerahkah untuk bertahan hanya sebentar, lenyap sudah serangan tenaga dalam itu. Gowen Chu berempat saling memandang, mereka pun tersenyum sesamanya. Inilah sebab mereka melihat wajahnya si anak muda mirip orang jari. Amida Buddha Itai memuji-muji. Siya Chu, silahkan lemparkan pedangmu untuk mengaku kalah seorang laki-laki mati hidupnya sudah ditakdirkan menjawab siau pak gagah. Jika aku coh siau pak malam ini tidak mampu membalaskan sakit hati ayah bundaku, guna melampiaskan penasaran seratus lebih orang coh kipo, lebih baik aku mati di medan laga di puncak ini siya siang hin tertawa. Kau boleh mempunyai keinginan mati tapi kami tidak mempunyai ingatan untuk membunuhmu katanya. Asal kau meletakkan pedangmu dan mengaku kalah, kau bebas untuk pergi meninggalkan puncak ini siya pak tertawa dingin sebelum jelas soal binasanya ayah bundaku, aku tidak akan membunuh orang katanya. Tak kecil mulutmu, Siya Chu Gowen Chu mengejek sambil tertawa-tawar. Itulah sebabnya aku tidak mau melakukan pembalasan secara membabi buta, agar orang yang tak bersalah tak sampai korban sayang keinginanmu itu takkan tercapai kata Gowen Chu Siao Pek mendongkol. Dia berkata keras tak peduli kamu sudi dengar atau tidak, aku hendak bicara sampai habis, untuk mengeluarkan apa yang kupikir, kalau tidak, tak nanti aku mengangkat kaki dari sini ketika itu suara berisik di luar bertambah-tambah, karena sekarang terdengar juga suara dari bentroknya senjata-senjata tajam. Diam-diam Siya Pek melirik keempat ketua partai itu. Nampaknya mereka tenang-tenang saja, seolah tidak menghiraukan suara berisik itu, rupanya mereka merasa pasti bahwa pihaknya yang pasti menang. Baik, bicaralah kata Yeti kemudian. Kami akan sabar menanti dan mendengarmu cuma, cuma apa cuma hendak loolap memberitahukan satu hal kepadamu walaupun kata-katamu sempurna dan beralasan, hati kami semua sukar untuk digerakan, dan kau tak dapat diberi kebebasan lari turun gunung Chow Siao Pek tertawa dingin. Apakah kamu sangka turunan keluarga Chow Sudi memohon belas kasihan orang kamu boleh legakan hatimu? Aku Chow Siao Pek, kalau aku tidak mati di puncak gunung ini, dengan mengangaikan pedang di tanganku, pasti aku akan bisa membolos pengepungan kamu ini benar kata Gowen Chu. Di puncak ini ada disembunyikan 40 orang murid keempat partai, mereka ini dapat disebut kurungan, sebelum aku selesai bicara, Chow Siao Pek baik jangan bicara dulu saudara-saudara, mari kita dengar kata-kata dia tetai kata pada ketiga rekannya. Gowen Chu tertawa. Chow Siao Pek sebaiknya kau ringkas akan kata-katamu, ejeknya Siao Pek menatap empat ketua itu, lalu dia berkata, melanjutkan keterangannya, kenapa ayah bundaku dikejar-kejar dan dibinasakan oleh orang-orang rimba persilatan seumumnya mungkin ada sebabnya, tetapi alasan kalian adalah sebab ayahku telah membinasakan kera menggelap ketua kamu masing-masing. Aku tak percaya ayahku jadi pembunuh gelap itu, sebaliknya aku percaya ayahku hanya jadi sasaran saja anak muda ini menghela nafas panjang. Dia melanjutkan Chow Siao tentu ketahui sebabnya itu tetapi, Chow Siao tak sudi menjelaskan Itai memandang Gowen Chu, ingin dia bicara, tetapi Siao Pek melanjutkan pula, Kalau malam ini aku terbinasa di tanganmu, habis sudah turunan keluarga Chow, jadi tidak usah tuan-tuan pikirkan pula pembalasan di belakang hari tapi kalau malam ini tuan-tuan lah yang binasa di tanganku, maka tuan-tuan juga, seperti ayahku, menjadi sasaran Hoa Cheng Tai Su mengernyitkan alisnya. Dia hendak bicara, tetapi dibatalkan sendiri, dia lalu batuk-batu, terus berdiam. Ayahku pasti bukan si orang yang bersalah kau merimba persilatan berjumlah beberapa ratus kelompok, kenapa justru keluarga ku yang dijadikan sasaran Itai Tai Su mengangguk perlahan, tanda dia menyetujui kata-kata itu. Akan tetapi, dia juga tidak mau bicara. Maka Siao Pek menyambungi, kalau malam ini aku sampai membinasakan salah seorang murid kamu, siapa saja, pasti urusan ini tidak ada jalannya untuk diselesaikan secara damai lagi. Cuan-tuan menjadi ketua-ketua partai, cuan-tuan cerdas, tentu cuan-tuan mengerti, apabila kita bertempur sampai darah mesti dikucurkan, selanjutnya kita berada di jalan buntu. Maka itu, cuan-tuan, baiklah kamu memikir pula si Siao Xiang Hin batuk-batuk perlahan anak apakah sedang mengajari aku si kerang tua tanya dia. Aku bicara setulus hatiku. Aku tahu penasaran harus dilampiaskan, tapi tak ingin aku meremelit-remelit orang yang tak salah dosa sebab itu memperdalam permusuhan, karena itu satu kali bertindak salah, kacau lah semua tak ada yang dapat ditolong lagi. Kalau ada orangmu yang terbinasa, pasti orang-orang kamu, bahkan kamu sendiri, bakal menjelajah dunia akan mencari Coh Siao Pek buat menuntut balas. Mungkin senjataku ampuh tetapi jumlah kamu banyak sekali, tidak dapat aku membunuh habis. Bukankah itu bakal sesuatu petaka besar? Itulah yang Coh Siao Pek tidak kehendaki kata Hoa Cheng Dingin jikalau begitu, malam ini mesti kami bunuh kau, supaya dengan begitu kami dapat membuat rimba persilatan aman dan damai. Aku hendak cari si pembunuh yang asli, kenapa tuan-tuan tidak setuju dan tidak sudi bekerja sama, si penjahat adalah Coh Kampek, suami istri, mereka sudah terbunuh mati, bahkan mereka meremelit-remelit seluruh anggota Pek Kau Bun yang tidak bersalah dosa. Sakit hati kami sudah terbalaskan, yang lolos cuma kau seorang, cuan malam ini kau mengantarkan dirimu sendiri, inilah kehendakian supaya kamu, keluarga Coh. Habis semuanya kami di sini mengatur perangkap buat menghadapi pihak Ciu Heng Cie Kiam, siapa tahu Ciu Ciu sendiri telah datang kemari kata Ciu Cie. Tampaknya tanpa pertempuran, sukar buatku turun dari puncak ini kata Siao Pek. Memang kata Gowen Ciu, untuk menyingkirkan satu pertempuran hebat, jalannya cuma satu yaitu Cuan mengaku kalah, Cuan meletakkan pedangmu, untuk manda di belenggu, seandainya kita tidak setuju jikalau kau percaya, kau bakal dapat menerobos keluar dari kemah ini, kami tak akan menghalang-halanginya jawab Sia Sian Heng. Siao Pek mengulapkan pedangnya. Baik katanya. Cuan Cuan begini memaksa kepadaku, jalanku satu-satunya ialah menerima baik pengajaran kamu tepat di detik itu, di luar terdengar suara tertahan, seperti ada orang yang terlukakan parah. Mendengar hebatnya bentrokan pelbagai senjata, Siao Pek menerka bahwa pertempuran tengah berjalan seru sekali. Ketika itu Gowen Ciu dan Sia Sian Heng telah menempatkan diri di arah timur selatan dan barat selatan, dan Itai Taisu bersama Hoa Cheng Taisu di arah timur utara dan barat utara, dengan demikian, mereka bersikap mengurung. Menghadapi keempat ketua partai, hati Siao Pek ragu-ragu juga dibuatnya, akan tetapi kapan ia ingat dendam kesumatnya, semangatnya terbangun pula, kepercayaannya ditumpahkan kepada ilmu pedangnya. Sejenak itu, ia menjadi tenang sekali. Hanya tadi, di dalam sedetik, hatinya sangat tegang. Sekarang kamu boleh mulai berkata si anak muda setelah ia mengangkat tangannya perlahan-lahan, akan memutar pedangnya untuk dibawa ke depan dadanya. Itai berempat diam-diam terperanjat. Mereka heran baru saja wajah anak muda tampak tegang, tapi sekarang dia tenang luar biasa. Apakah benar-benar dia telah mewarisi kepandayan Kietong Ketua Siao Lim Pei itu tanya di dalam hati. Cepat kamu mulai berkata pula Siao Pek setelah menanti beberapa detik tetapi keempat lawan itu masih berdiam saja. Ia kurang pengalaman, mau tidak mau ia merasa heran atas sikap orang itu. Ia tidak tahu bahwa seorang mengherani caranya membawa pedang ke dadanya itu. Mengingat akan keadaannya sendiri, Siao Pek tidak dapat bersabar lebih lama lagi. Jikalau kalian tidak mau memulai, baiklah, akan aku mulai katanya. Dan ia menikam Gowen Chu. Gowen Chu tertawa dingin, dia menggeser tubuh ke sisi, tangannya segera menyampok. Tadi Siao Pek telah belajar kenal dengan tenaga dalamnya yang mahir dari keempat ketua partai itu. Tanpa menanti pedangnya kena dihajar, ia meneruskan menyabet kepada Sia Sian Hin Jagok Hong Tong Pei itu memperdengarkan suara ejekan hektometer serentak dengan menggeser tubuh. Dengan sebelah tangan ia menyampok pedang lawan, dengan tangan yang lain ia meninjuk kembali Siao Pek menyingkir. Setelah itu sambil memutar tubuh, langsung ia menikam Hoa Cheng Tai Su. Hebat tinju Sia Xiang Hi itu, yang tidak mengenai sasarannya. Itai khawatir pendanya rusak lekas-lekas ia menahan anginnya serangan rekan itu. Hoa Cheng memuji melihat gerakan si anak muda. Tapi pedang terus menikam kepadanya, maka dengan sebat ia bertindak. Ia menekan Sia Sian Hin. Sambil menangkis, ia menyerang ia mencoba mencekal pergelangan tangan si anak muda yang memegang pedang itu. Siao Pek menarik kembali pedangnya, dengan ia menyelamatkan tangannya. Tapi ia tidak berhenti, segera ia menabas kepada Tetai atas mana pendeta Siao Lim Sia itu mundur seraya menolak dengan kedua tangannya. Tangan bajunya terkibaskan hebat tenaga dalam ketua Siao Lim Be ini yang menguasai Tiat Sia Sin Kang, ilmu tangan baju besi, salah satu dari 72 kepandayan istimewa dari partainya. Kebutan tangan bajunya itu berat sekali. Dengan begitu ia mengharap lawannya akan tertolak mundur. Tetapi Siao Pek telah berhati-hati, dia dapat mengegos dari tangkisan yang berbareng berupa serangan itu. Maka celakalah kain tenda di belakangnya, kain tenda itu jebol, kemahnya bergoyang keras diam-diam si anak muda terkejut. Segera ia mengulangi tikamannya kepada pendeta Siao Lim Sia itu. Melihat demikian, Ittai juga mengulangi serangannya. Tapi ia lebih dahulu merasai desiran angin pedangnya hingga ia menjadi kaget, lekas-lekas ia berkelit ke kiri, sedangkan sebelah tangannya dipakai menyerang pula. Kembali Siao Pek kaget. Ia merasai angin menyerang pedangnya, hingga ia merasakan bagaikan gelombang mendampar dadanya. Tapi serangannya sendiri juga tidak gagal, walaupun gerakan pedangnya menjadi sedikit lambat. Ujung jubah Ittai telah kena tertusuk berlubang Siao Pek memiliki tenaga dalam yang terlatih baik, ia juga sudah bersiap sedia, akan tetapi gempuran Tiat Sien Keng dari Ittai membuatnya menderita juga saat itu darahnya bergolak kepalanya pusing, dengan tubuh mimbung ia mundur dua tindak sedangkan napasnya memburu ia sadar, maka lekas-lekas ia menumbuk kepalanya beberapa kali, guna mencoba menghilangkan pusingnya itu. Gowen Chu melihat orang mundur itu, otaknya segera berpikir, rupanya dia terluka di dalam, kalau sekarang aku tidak mau merampas jiwanya, sebentar akan hilang kesempatanku maka segera ia menggerakkan tangan kanannya. Justru dia terancam serangan dari ketua Bu Tong Pek itu, mendadak Siao Pek memutar pedangnya, diikuti dengan terputarnya juga tubuhnya, menyusul mana, cepat sekali, tubuhnya itu mencelat tinggi, menoblok ke langit kemah Ittai berempat tercengang itulah di luar dugaan mereka. Sayang-sayang seru Gowen Chu menyesal. Sayang aku terlambat, kalau tidak pasti dia tidak akan lolos siya siang hin menghela nafas. Kita mengepung berempat, dia toh tak dapat dikekang, kalau hal ini tersiar dalam dunia Kang O, adakah muka kita untuk melihat orang banyak katanya mas Gul. Nyata dia telah memperoleh ilmu pedang yang mahir sekali, Hoa Cheng mengakui. Ittai juga berkata, dengan sungguh-sungguh, jikalau dia mempunyai pengalaman cukup, dengan pedangnya saja, dapat dia keluar dari kemah kita ini, Pinto lihat memang gerakan pedangnya itu luar biasa sekali, kata Gowen Chu pula. Gerakan itu beda dengan gerakan pelbagai ilmu pedang yang pernah kulihat. Kecuali ilmu pedang Kietong, semua yang lainnya pernah kusaksikan, jadi toheng maksudkan ilmu pedang dia benar ilmu pedang Kietong. Hoa Cheng bertanya. Tidak salah itulah yang telah kuduga dan kuatirkan, toheng, cobalah kau menjelaskan penglihatanmu ini, siang siang hin minta. Apakah saudara-saudara melihat golok pemuda itu balik? Tanya Gowen Chu. Hoa Cheng melengat. Apakah saudara menyangka golok itu golok Hoan Uhid Chu Siang Gow? Ia bertanya. Di dalam dunia Kang Ong telah tersiar cerita tentang Tian Kiam dan Patu, yang telah berhasil melintasi jembatan maut Seng Su Kyo, berkata ketua Butong P itu. Jikalau halnya Tian Kiam Kietong itu benar, maka juga halnya Patu Siang Gow pasti bukannya dusat. Jikalau Kietong dapat menurunkan ilmu pedangnya, kenapakah Siang Gow tidak dapat mewariskan goloknya ilmu pedang Kietong mengutamakan pembelaan diri? Tidak demikian dengan ilmu golok Siang Gow, Siang Siang Hin mengernyitkan kening. Katanya, kalau begitu, apabila sekarang kita membiarkan anak muda itu berlalu dari Chiong Gan Hong, Bukankah itu berarti kita melepaskan harimau galak turun gunung benar? Berkata Ritai. Mungkin hari ini adalah kesempatan satu-satunya bagi kita menyingkir dia dari dunia, Pinto tidak mengerti, berkata Gow Wen Chu. Terang-terang dia telah terhajar Tia Tsu Yusin Kang Saudara Ritai, kenapakah dia masih dapat menyingkirkan diri? Bukankah dia telah terluka inilah yang membuatku heran? Itai mengakui. Sekarang ini baiklah kita jangan menghiraukan pula kedudukan atau nama baik kita, berkata Hoa Cheng Taisu. Mari kita mengejarnya, untuk membinasakannya aku memikir lain, berkata Siang Siang Hin apakah itu saudara tanya Gow Wen Chu. Di luar, pertempuran rupanya sedang berlangsung dengan seru, berkata Ketua Hong Tong Pe itu, dengan melihat dari lamanya pertempuran itu, dapat diduga bahwa lawan datang dalam jumlah yang tak sedikit dan juga mereka berkepandaian tinggi. Mereka itu pasti dari angkatan muda. Pantaskah kita berempat melayani mereka itu? Apakah kata-kata halayak ramai apabila mereka mendengar perihal sepak terjang kita ini? Dapatkah kita menerimanya? Maka itu aku pikir, daripada kita membasmi mereka, lebih baik kita membiarkannya lolos turun gunung. Kita keempat partai, pengaruh kita besar, jumlah murid kita banyak, apakah yang kita khawatirkan? Kenapa kita mesti bertindak sembarangan? Bukankah tak sukar buat mengambil jiwa mereka itu? Kenapa terburu seperti sekarang ini Yatay dan Gowen Cubungkam? Kau benar juga, saudara kemudian kata pendeta dari Siaw Lim Sia itu. Tak peduli bagaimana gagahnya Coh Siaw Pek, dengan seorang diri saja, tak berdaya dia menentang kita pula. Peristiwa Coh Kipo itu bersangkut paut dengan semua partai lainnya, maka juga, mereka bakal kena termet-termet. Sekarang ini Coh Siaw Pek sendiri masih belum jelas mengenai duduk peristiwanya, kalau dia bicara, siapakah yang mau percaya, baru saja pendeta ini berhenti bicara, tiba-tiba dari luar terdengar jeritan kesakitan yang hebat. Gowen Cubung mendekati pintu kemah untuk menyingkapnya dan melongo keluar. Maka ia melihat tujuh atau delapan orang dengan berpakaian hitam tengah bertempur dengan murid-murid keempat partai. Nampaknya pada kedua pihak telah jatuh beberapa korban. Di dalam pertempuran itu, si Coh Pek tidak nampak. Sebenarnya baru saja ketika si anak muda molos dari atas kemah, ia segera melihat satu pertarungan di antara orang-orang berseragam hitam dengan para pengikut keempat partai. Delapan atau sembilan orang berseragam hitam, yang menggunakan topeng, terkurung beberapa puluh orang. Ia terluka di dalam tetapi ia dapat menahan diri, pikirannya tetap sadar. Ia ketahui, rombongan dari dua belas kiam long, pengikut-pengikut Hek Ie Kiam Chu. Walaupun ia berniat membantu mereka, namun ia tidak berdaya, sebab ia sendiri mesti segera beristirahat guna memulihkan kesehatannya. Maka ia menyingkir dengan jalan memutar. Apa mau, dua orang murid Siow Lim Siye sudah melihatnya dan mereka itu segera mengejar. Ia cuma memikir soal menyingkir, dan tidak mendapat lihat dua orang pendekta itu. Dengan tiba-tiba seorang pendekta yang bertubuh tinggi besar, menyerang si anak muda dengan Hang Piyang San, senjatanya yang berat itu. Anak muda itu tidak tahu tibanya pembokongan. Ia tidak melihat dan mendengar, suara beradunya pelbagai senjata juta membisinkan telinga. Tepat si anak muda terancam bahaya, mendadak banli yang muncul di dekatnya. Jagotua itu turun tangan bagaikan kilat. Dengan tangan kiri dia menyerang dengan seragan angin, dengan tangan kanan dia menyambar, menjambak lawan hanya dengan satu kali gebrak saja, robohlah pendekta itu. Hwa Oslo yang kedua tercengang menyaksikan kawannya roboh seketika, justru itu ia pun tidak sempat berdaya ketika banli yang menyerangnya, menjamret dengan Ngokwe So Kun Chiu. Sebenarnya ia masih mencoba melawan dengan goloknya tapi ia kalah sebat, begitu dadanya tersentuh, segera ia berteriak tertahan dan roboh. Banli yang sendiri heran menyaksikan hasilnya itu. Itulah bukti bahwa ilmu silatnya Li Hai jadi tidak sia-sia ia memahamkan ilmunya itu, yang tadinya gagal sewaktu melawan Xiao Pek. Setelah merobohkan kedua lawan itu, banli yang menoleh kepada si anak muda. Ia terperanjat. Ia melihat tubuh anak muda itu limbung tapi ia masih lari terus turun gunung. Ia menduga tentulah si pemuda telah dapat luka. Tidak bersangsi lagi, ia lari menyusul. Saudara, saudara teriaknya, apakah kau terluka sekarang Xiao Pek dapat mendengar suara orang? Ia mengenali si jago tua. Ya, aku terluka di dalam, sahutnya. Ia berhenti lari dan menoleh. Jikalau kau terluka, jangan bergerak. Banli yang berkata, Mari aku gendong kau, kita lekas-lekas menyingkir dari sini berkata begitu, tanpa menanti jawaban, jago tua itu menyambar tubuh si anak muda, lalu digendong, terus dibawa lari. Ketika itu ada beberapa murid Xiao Lim dan Butong yang berlari-lari mengejar, cepat lari mereka menyusul kita. Banli yang kuat dan bisa lari cepat, tetapi ketika itu ia terlambat. Ini disebabkan ia mesti menggendong Xiao Pek jalannya sukar dan berbahaya, perlahan-lahan ia mulai tersusul. Sampai di batu besar di mana tadi O.I.Y. Eng dan K.H. Okong bersembunyi, jago tua ini terkejut. Ia tidak melihat munculnya kedua kawan itu. Kemana perginya mereka ia tanya dirinya sendiri. Apakah benar disebabkan usianya yang muda dan kurangnya pengalaman maka mereka pergi meninggalkan tempat penting ini selagi berpikir, tiba-tiba jago tua ini dikejutkan oleh munculnya empat orang dari samping batu besar. Mereka lah dua orang pendeta dan dua orang imam, yang segera menghadang di tengah jalan celaka jago tua itu mengeluh. Ia lalu menotok dua jalan darah Xiao Pek. Hal ini perlu, guna mencegah si anak muda meronta. Jalan itu sempit, sudah ada empat orang merintangi di depan, di belakang tampak lari mendatanginya, kawan-kawan dari pendeta dan imam itu. Mesti aku mengadu jiwa pikirnya. Maka ia berhenti lari. Pengejar itu terdiri dari empat pendeta dan empat imam, mereka berhenti mengejar, rupanya merasa jari juga. Ban Liang melihat ke kiri dan kanan, ia menyedot napas panjang. Dari empat penghadang itu seorang pendeta lalu berkata dingin Siacu telah buntu jalan, masih Siacu tidak sudi menyerah, apakah Siacu masih memikir buat menerobos kabur Ban Liang masih tetap berdiam. Ia cuma memasang metel, tajam kepada sekalian musuh itu. Berapa kali teguran si pendeta diulangi, ia berpura-pura tuli. Pihak pengejar juga sudah mengambil posisi sendiri-sendiri, dengan tindakan perlahan mereka maju menghampiri. Ban Liang melihat gerak-gerik mereka itu. Dengan berhati-hati ia menyangkol tubuh Xiaopec. Ia menggunakan tangan kirinya. Maka dengan tangan kanan, ia bersedia untuk menyerang. Di saat yang sangat tegang itu, dari belakang batu besar di belakang keempat dan imam pencegat itu mendadak muncul sesosok tubuh orang, yang terus berlompat maju sambil terdengar seruannya yang perlahan. Tetapi bernada nyaring, minggir keempat orang itu terkejut, semuanya segera berpaling ke belakang, akan tetapi mereka terlambat. Tahu-tahu mereka sudah kena tertotoh hingga habislah daya mereka. Ban Liang sudah siap sedia, dia pun tabah dan cerdik, dia gesit sekali, menyaksikan kejadian itu, tanpa ragu-ragu sedikit juga, dia berlompat maju, untuk naik ke atas batu karang yang besar itu. Pendeta yang di kanan menyaksikan kejadian itu, dia tabah, dengan segera dia menyembok Ban Liang dengan senjatanya yang mirip sekop itu. Sebaliknya, si imam telah berlompat jago tua itu membarengi menyerang ke arahnya. Diserang si pendeta, Ban Liang terancam bahaya. Terpaksa ia mengulur tangannya, guna menyambuti ujung senjata. Titik justru itu orang yang menyerang musuh-musuhnya tadi itu telah mendahului mengulur tangannya untuk menangkap sekop sembari berbuat begitu, terdengar suaranya perlahan, saudara lekas menyingkir terus, aku akan tahan musuh ini. Jago tua itu sempat menoleh akan melihat penolong tidak dikenal itu. Ia melihat seorang dengan baju hijau serta kepalanya dan mukanya terbungkus dengan pita hijau. Hingga hanya tampak sepasang matanya yang tajam. Ia heran, hingga ia berkata dalam hati, siapakah orang ini? Mengapa aku tidak kenal dia? Kenapa dia datang membantu kami? Walaupun dia berpikir demikian, Ban Liang toh lari terus turun gunung dengan mengikuti jalan kecil satu-satunya itu. Di belakangnya ia mendengar suara nyaring dari beradunya alat-alat senjata. Ia tidak menghiraukan itu, ia lari terus, baru setelah sampai di kaki puncak. Ia berhenti berlari, untuk segera menotok bebas pada siau peksi anak muda menghela nafas. Tadi ia ditotok bukan untuk dipingsankan, hanya agar ia tak dapat bergerak. Maka ia tahu tentang bantuan si orang serbah hijau itu. Apakah orang itu sahabat lociampu? Ia bertanya kepada Ban Liang orang tua itu menggeleng kepala. Aku tidak kenal dengannya, heran, kata siau pek menarik nafas lega, kenapa dia menolong kita? Mesti ada sebabnya yang belum kita ketahui. Tapi saudara, dapatkah kau berjalan? Tak dapat kita berdiam lama-lama di sini, siau pek berpikir sejenak baru ia menjawab, lebih baik kita cari tempat di dekat-dekat sini, perlu aku beristirahat dulu. Kita perlu mencari dua saudara angkatku yang entah telah pergi kemana, Ban Liang mengerutkan alis. Di puncak ini ada banyak orang lihai, ini berbahaya, katanya. Mereka juga menjaga jalan kecil itu dapatkah kedua saudara itu meloloskan diri darah siau pek bergolak. Ia khawatirkan O.I.Y. Eng dan K.H. Okong. Ia mengendalikan hatinya, hingga air matanya meleleh keluar. Ia mengertak gigi mereka berdua rela mengikuti aku, kami bagaikan saudara-saudara kandung, mana dapat aku meninggalkan mereka katanya, berduka. Jikalau mereka sampai mendapat celaka, jangan terlalu berduka, saudara kecil, Ban Liang menghibur. Usiaku telah tinggi, pengalamanku banyak sekali. Kau harus menginsafi kata-kata yang mengatakan, seorang panglima sukar luput kematian di Medan Laga. Selama beberapa puluh tahun, entah berapa banyak korban orang yang pernah kulihat. Saudara kecil yang terpenting sekarang ialah tempat tenang dan selamat untuk kau beristirahat, supaya kau lekas sembuh, andai kata mereka sudah mati, perlu mayat mereka dicari, untuk dirawat, kata si anak muda, yang masih memberati saudara angkatnya. Ketika itu terdengar suara angin serser, suara ujung baju berdebaran. Kemudian nampak seorang berbaju hijau lari mendatangi. Kedua mati orang itu nampak bersinar tajam. Lekas sekali dia sudah datang dekat, bahkan dia segera berkata perlahan, kedua kawanmu telah ku tolong. Di sini kita tak boleh berdiam lebih lama pula. Mari ikut aku dan dia mendahului lari pergi. Dari atas puncak masih terdengar suara pertempuran serta seruan-seruan siaupek, tidak banyak omong lagi, ia turut lari. Agaknya si baju hijau kenal baik keadaan tempat itu. Dia lari cepat di jalan yang banyak tikungannya di dalam lembah itu, setelah tujuh atau delapan li, baru dia berhenti, lalu dengan menunjuk ke satu arah, dia berkata, di belakang sana ada gua, beristirahatlah kamu di sana, aku sendiri ingin melihat kalau-kalau ada orang yang mengejar kita, lalu tanpa menanti jawaban, ia pergi pula berlari-lari. Siaupek mengawasi belakang orang itu. Jikalau tidak ada dia, mungkin sulit buat turun gunung, katanya. Nampaknya dia menolong kita bukan secara kebetulan, lebih banyak dikarenakan ada niatnya, berkata Ban Liang. Di sini mesti ada sebabnya, Siaupek sementara itu masih mengkhawatirkan OEYeng dan KH Okong. Mari kita melihat gua itu dulu, ia mengajak. Lalu ia bertindak maju. Ban Liang mengikuti selewatnya tikungan, benar terlihat sebuah gua. Mereka menghampiri. Saudara OEY saudara KH O si anak muda berseru tak sabar. Apakah to aku di sana terdengar suara dari dalam gua, lalu muncullah dua orang, ialah OEYeng dan KH Okong, yang jalannya perlahan melihat tindakan kaki kedua orang itu. Siaupek tahu bahwa mereka terluka. Maka ia lari menghampiri, untuk terus mencekal keras tangan mereka masing-masing. Apakah luka kamu parah ketua ini tanya prihatin tapi justru itu, tiba-tiba tubuhnya sendiri limbung hendak jatuh, sebab mendadak saja matanya kegelapan. Ban Liang mengulur tangannya, menyambar tubuh kawan itu. Apakah to aku terluka di dalam tanya KH Okong kaget? Ban Liang mengangguk tetapi dia berkata, tak apa. Habis terluka kan dia belum sempat beristirahat. Sebaliknya dia mesti berlari-lari keras, terutama karena dia memikiri dan sangat menguatirkan kamu, dua saudara kecil. Dia jadi pingsan karena kegirangan yang sangat melihatmu, berkata begitu, jagoan ini memondong tubuh si anak muda dibawa masuk ke dalam gua. Itulah gua yang tidak luas tapi dalamnya bersih bekas diberesi. Maka tubuh si Opak bisa segera dibaringkan. Ketika Ban Liang hendak memberikan bantuan dengan tenaganya, tiba-tiba anak muda itu telah berlompat bangun toa kolukadi, tanya KH Okong. Ban Liang memotong. Sekarang bukan saatnya banyak bicara, kamu bertiga perlu beristirahat. Ada kemungkinan keempat partai, atau orang-orangnya, dapat menyusul kita kemari, cuon-cuon tak usah khawatir, terdengar suara dari luar gua. Telah kusinkirkan segala tanda-tanda bekas kita, sembari berkata begitu, orang di luar itu bertindak masuk dengan tenang. Siapakah kau, cuon siaupek paling dahulu menanya. Benar kata saudara Ban ini, orang itu berkata tanpa menjawab dahulu, cuon-cuon bertiga perlu beristirahat. Sebentar kita bicara. Masih ada waktu, Ban Liang terperanjat mendengar orang menyebut senya. Sudah puluhan tahun aku mengundurkan diri, kenapa cuon mengetahui sekutanyanya. Selama saudara Ban Liang berkecimpung di dalam dunia Kang O, namamu terkenal sekali, berkata orang itu. Bagaimana aku bisa tidak mendengarnya jago tua itu bertambah heran sebenarnya, siapakah kau, cuon liatanya pula. Guna kesehatan ketiga saudara ini tak dapat kita membuang waktu, berkata orang itu. Aku akan berdiam di sini, untuk menemani, sebentar kita bicara pula, walaupun dia heran, Ban Liang terpaksa menutup mulut siaupek sudah duduk bersila, untuk menyalurkan pernapasannya, hingga di lain saat dia sudah masuk dalam suasana bonggo cia keng, yaitu lupakan diri sendiri. Ketika kemudian ia tersadar langit sudah terang, sinar matahari telah menerobos masuk ke dalam gua, hingga segala sesuatu tampak nyata. Si orang berbaju hijau melihat pemuda itu sadar dan membuka matanya. Kau sudah selesai bersemadi, saudara Chow tanyanya. Agaknya siaupek terperanjat. Dia menatap. Siapakah kau, cuon tanyanya kemudian kepada penolongnya itu. Sebelum menjawab, si baju hijau mengangkat dahulu sebelah tangannya ke kepalanya, untuk menyingkirkan cita hijau yang membungkus kepala dan mukanya, maka segera tampak sebelah batok kepala yang gundul tak berambut. Karena dialah seorang pendeta. Apakah si ecu kecil masih mengenali loolap dia balik bertanya. Siaupek terkejut. Dia heran. Kau pendeta dari siaulim sietanya dia. Pendeta itu mengangguk. Loolap ialah sukei, sahutnya. Aku ingat sekarang. Kita pernah bertemu di Jiee Siawan Benar, Ban Li yang tertawa dingin. Aku mengira siapa, tak taunya salah seorang dari Su Tai Kim Kong, berarti empat Kim Kong yang besar, yang berkenamaan, dari kuil siaulim siye, dan kim kong berarti pelindung kuil. Sukei bersikap tenang, tiada tanda sedikitpun yang menunjukkan bahwa dia gusar atau mendongkol. Dia tertawa-tawar dan berkata, kiranya saudara Ban masih ingat kepada loolap, Siaupek menghela nafas. Tai Su telah mendong kami, kami sangat bersyukur, katanya. Sekarang harap Tai Su tidak ragu-ragu lagi. Ada pengajaran apa dari Tai Su untuk kami, Tai Su sebutkan saja pendeta itu menghela nafas. Sebelum kita bicara, ingin loolap menerangkan sesuatu dahulu, ujarnya. Loolap datang ke lembak seorang diri, di luar tahu semua murid siaulim siye, bahkan juga di luar tahu keluarga kami. Dan pertolonganku ini terhadap siyecu berempat, itu dilakukan tanpa maksud menagih pembalasan budi masih banli yang tidak puas. Katanya tetap dingin, kalau orang siaulim siye besar pengaruhnya, oleh dunia rimba persilatan kamu dipandang sebagai partai besar yang paling utama, maka itu andai kata di belakang hari Tai Su tidak turun tangan sebagai musuh kami, sikap Tai Su itu tidak akan merugikan siaulimpei, amida buddha pujinya. Terhadap siyecu sekalian, loolap tidak memikir apa juga maksud lici atau kurang baik apa yang ku kehendaki ialah pemecahan wajar dari peristiwa rimba persilatan, peristiwa apakah itu Tai Su tanya siaupek. Ah pendepta itu mengeluh, itu mengenai peristiwa hebat dan menyedihkan dari Cokipo, kenapakah hal itu tidak Tai Su tanyakan kepada ketua Tai Su sendiri dia tanya. Pertanyaan yang tepat sekali berkata pendepta itu, Mas Gul. Kembali ia menghela nafas peristiwa itu adalah suatu perbuatan pihak siaulim siye perbuatan sembrono yang semenjak dahulu belum pernah terjadi walaupun hanya satu kali saja oleh karena itu. Sudah delapan tahun loolap belum pernah pulang ke kudilku, siaupek bertambah heran. Kenapa begitu Tai Su tanyanya pula? Sinar matanya suke memancar. Peristiwa Cokipo adalah peristiwa luar biasa kau merimba persilatan katanya pula. Loolap tahu di dalam peristiwa itu mesti ada urusan fitnah dan aniaya akan tetapi sampai detik ini, loolap masih belum berhasil mencapai duduk hal yang sebenarnya. Ah buat peristiwa itu loolap telah merantau bertahun-tahun sebetulnya loolap merasa kecurigaan makin tebal si biang ke ladi tetap tak diketahui siapa adanya. Jikalau benar pek hobun terfitnah dan menjadi tipu daya keji, berkata siaupek, aku percaya bahwa ketua partai Tai Su mesti salah seorang biang ke ladinya. Benarkah suke berpikir sejenak baru ia menjawab, Aturan siau limpei sangat keras, ketuanya sangat besar kuasa dan kewibawaannya, karena itu loolap tidak berani, sembarangan menerka, Ban Li yang tetap merasa tidak puas, tetap dengan dingin dia berkata pula, dahulu itu sebelum penyerbuan terhadap Cokipo, aku siorang tua adalah orang yang menentangnya, coba waktu itu Tai Su membantuku dengan mengucapkan sepatah dua patah kata, Mungkin peristiwa itu tak sampai terjadi ketika itu kemarahan umum sedang memuncak loolap pun tidak mempunyai bukti apa andaikan loolap bicara, apakah hasilnya Tai Su, siaupek menyela, tak peduli Tai Su bicara setulusnya atau tidak tetapi karena kata-kata Tai Su. Aku coh siaupek bersyukur tak habisnya kepada Tai Su, Dengan sebenarnya loolap tidak mengharap nama, sikapku ini cuma disebabkan merasa menyesal karena peristiwa Pekopo itu tetap gelap sedangkan di lain pihak nama baik partai kami tersangkut di dalamnya. Maka itu tidak dapat loolap berdiam saja, Aku mengerti kau, Tai Su, Aku mengucap terima kasih kepada Tai Su, kata siaupek. Selama beberapa tahun itu kau membuat penyelidikan, Mustahil kau tak dapat mengetahui barang sedikit juga tanya Ban Liang. Ada juga loolap beroleh tetapi sangat samar-samar dan bertentangan satu dengan lain karenanya, Tak dapat itu dijadikan bukti, Tai Su, Ban Liang mendesak. Andai kata besok lusat Tai Su memperoleh keterangan, Tetapi ternyata partai Tai Su bersangkut paut, Apakah tindakan atau sikap Tai Su nanti Su Kebagaikan sudah menerka pertanyaan ini? Dia menjawab dengan cepat, Jikalau berhasil didapat bukti bahwa benar ada orang siau limbe yang tersangkut dalam peristiwa busuk itu, Maka para tiang eloo partai kami pastilah akan memberikan keputusan yang adil mendengar begitu, Ban Liang berkata di dalam hatinya, Dilihat dari wajahnya, pendeta ini nampak bukan bangsa pendusta, Tai Su, si yau pak berkata pula, Sekarang ini Tai Su membantu kami, Itu artinya Tai Su menetang partai Tai Su sendiri, Kalau kemudian rahasia ini diketahui pihak partai Tai Su. Bukankah Tai Su jadi sudah berdosa berhianat kepada partai pendeta itu menghela nafas berduka? Loolap menentang tindakan partai sendiri. Memang itu tidak dibenarkan oleh peraturan partai, Katanya, Mas Gul. Andai kata perbuatanku ini tidak diketahui oleh partai kami, Toh kelak di belakang hari, Akan loolap beritahukan sendiri kepada partai kami untuk menerima hukuman, Tai Su begini jujur, Pantas Tai Su memperoleh sebutan pendeta yang lohor siau pak memuji. Hanya Tai Su, masih ada satu hal lagi yang aku belum mengerti, Apakah itu, Si Chu? Sebutkanlah Tai Su sadar tapi Tai Su toh bekerja bersama pihakku, Tai Su seperti menentang peraturan partai sendiri. Tai Su, Kenapakah Tai Su berbuat begini itulah karena loolap patuh kepada cita-cita agama kami? Bukankah Seng Buddha bekerja untuk manusia seumurnya, Sampai dia memotong dagingnya untuk memelihara burung elang jikalau bukan kita sendiri yang masuk ke neraka, Siapakah lagi? Di dalam dunia ini, Pembunuhan yang selalu berserakan, Maka itu jikalau loolap bisa mengurangi bencana rimba persilatan, Biarpun tubuhku hancur lebur, Loolap tidak menyesal, Si au pak menjadi sangat kagum. Ia bangkit, untuk memberi hormat sambil menjurah kepada pendekta agung dihadapannya itu. Si au lim siye diakui sebagai pemimpin rimba persilatan wilayah Tionggoan, Katanya, Jikalau setiap zamannya ada ketua-ketuanya orang semacam Tai Su ini, Pastilah si au lim siye dapat mendamaikan pelbagai macam perselisihan OEYeng dan KH Okong turut mengagumi pendekta ini, Mereka meneladani ketuanya memberi hormat. Bahkan ban liang, yang tadi menyaksikan kejujurannya, turut memberi hormat juga. Suke merangkapkan kedua belah tangannya. Tidak berani loolap menerima kehormatan besar ini, katanya, merendah. Loolap tidak mempunyai kebijaksanaan apa juga, Kata-kata Tai Su membuat aku si orang Shiban sadar, berkata jago tua itu, Aku memang telah menduga, peristiwa Pek Kopo itu mesti ada sebabnya yang tersembunyi, Bahwa seratus lebih jiwa anggota Pek Kopun itu terbinasa karena mereka menggantikan lain orang yang sebenarnya harus menjadi sasaran suke menengadah langit. Ia menghela nafas. Ketika dahulu itu jago-jago dari delapan belas partai menyerbu Pek Kopo, Katanya, walaupun loolap tidak turut di dalam penyerbuan akan tetapi loolap hadir bersama, Loolap telah menyaksikan dengan mati sendiri peristiwa hebat dan menyedihkan itu. Tak tega loolap menyaksikan darah bercucuran sementara itu loolap juga menyaksikan kegagahan orang-orang Pek Kopun katakan terus terang, Dalam hal ilmu silat, Pek Kopun belum sanggup menandingi pelbagai partai besar itu. Maka juga sungguh loolap sukar percaya bahwa orang Pek Kopun, Sebagai cokam Pek dapat sekali binasakan empat ketua partai besar itu, Berkata sampai di situ, pendeta ini merangkap kedua tangannya, Dia memuji Seng Buddha, setelah itu, baru ia menambahkan kata-katanya, Tentang lain orang, loolap tidak tahu. Loolap cuma mau bicara tentang diri loolap sendiri. Loolap sudah mempelajari semua 13 macam ilmu silat istimewa dari Syao Limpei. Loolap bisa melihat, salah satu ilmu yang mana saja dapat digunakan Untuk membunuh orang si Coh itu. Tidak peduli Coh pocukan ilmu apa juga, Tak nanti dia sanggup bertahan menggunakan buat satu serangan saja dari Suhang Suheng, Kakak seperguruanku itu, Tai Su, Tanya Syao peahiran Pek Kopun tidak mempunyai kekuatan akan menentang pelbagai partai besar, Habis, kenapakah dia disinkirkan dan dimusnahkan ini justru yang membuat loolap tidak mengerti. Loolap curiga tetapi itu hanya kecurigaan belaka. Dan kecurigaanku itu bertambah lama bertambah keras, Mungkinkah Tai Su pernah memikirkan dan menduga-duganya Ban Li yang tanya. Selama 3 bulan yang terakhir, Pernah loolap memikirkannya, Loolap melihat kemungkinan akan tetapi pada saat terakhir, Semua kemungkinan buyar sendirinya, Sebab tidak ada bukti kenyataannya Sudikah Tai Su mengutarakan itu, Supaya kami mengetahui, Agar pikiran kami terbuka karenanya Ban Li yang minta. Yang pertama, Ialah loolap menduga kepada soal memindahkan atau menimpahkan hawa amarah kepada lain orang. Soh Kampek, suami istri muncul di puncak Yan In Hang di Pek Masan justru di saat kematian keempat ketua partai itu, Lalu mereka dicurigai. Keempat partai tidak dapat mencari sip pembunuh, Wajar saja karena sedang murka, Kemurkaan itu dilimpahkan kepada Soh Kampek, suami istri. Begitu terkaan loolap begitu loolap mendapat terkaan lain, Lalu mereka ingin sekali. Untuk membalas sakit hati itu, Kenapa keempat partai tidak mau bekerja sendiri? Asal salah satu partai mengutus orangnya yang lihai, Tak sukar buat membinasakan Soh Kampek, suami istrinah, Kenapa keempat partai lalu mengundang kelima partai lainnya serta juga keempat bun, Ketiga Wee dan kedua Pang, untuk menyerbu bersama-sama Ban Liang mengangguk. Benar, katanya. Meski ketua keempat partai itu dapat memikir bahwa dengan sendiri saja salah satu di antara mereka bisa menumpas Soh Kampek, Suami istri, yang kedua adalah terkaan bahwa Pek Hal Bun kena fitnah, Ini juga berada di dalam terkaanku, kata Ban Liang pula. Sukai tertawa keceleh. Juga terkaan ini runtuh sendirinya Ban Liang heran ia berkata, Soh Kampek, suami istri tidak mampu membinasakan keempat ketua partai itu tetapi Soh Kipo termusnahkan, Kalau mereka tidak terfitnah, mungkinkah masih ada sebab lainnya lagi? Lo Olap dan Saudara Ban dapat memikir demikian, Mustahil orang yang bersangkutan itu tidak kata Sukai, yang terus menoleh kepada Siawpek. Maka itu Lo Olap memikir pada suatu sebab lain, Sia Chu, apakah Sia Chu masih ingat tempat di mana pertama kali kita bertemu di Jie Sia Wan, Di tempat Lo Ociampu Elau Hia Chu, sahut si anak muda. Benar. Ketika itu Lo Olap datang terlambat, Maka Lo Sia Chu roboh sebagai kurban serangan gelap. Betapa sukar Lo Olap membuat penyelidikan, Barulah Lo Olap dapatkan sumber itu tetapi toh ketinggalan satu tindak. Habislah usahaku beberapa tahun, Siawpek menghela nafas. Ia berduka sangat mengingat kematian orang tua yang cacat matanya itu. Kejadian itu membuatku sangat menyesal, katanya. Lantaran kurang pengalaman, Aku gagal melindungi Lo He Chu. Sampai sekarang hatiku masih tidak tenang, Ketika itu kalau Sia Chu percaya kepadaku, Dengan bekerjasama, Mungkin kita berhasil mencari titik melik sekarang, Ah tapi Lo Olap tidak sesalkan Sia Chu. Sia Chu sedang sangat bergusar, Memang sulit buat Sia Chu mempercayai aku, Tai Su, Tanya Ban Liang, Apakah Tai Su ketahui bahwa mengenai peristiwa Pek Kopo itu Ada dua orang yang kepandayan ilmu silatnya mahir sekali Yang juga merasa penasaran sekali Apakah Ban Sia Chu maksudkan Hia Sian Serta Tia Tan Kiem Kek Tio Hang Hang benar, Alisnya si pendeta berkerut menandakan dia berduka. Setelah penyelidikanku sekian lama, Terkaanku semakin doyong kepada seseorang yang lihai, Hanyalah siapa orang itu, Lo Olap masih belum tahu. Lo Olap baru menerka saja. Mestinya orang itu mempunyai cita-cita besar, Begitulah. Kecuali menerbitkan peristiwa Chok Kipo, Dia itu mau bergerak di dalam dunia Kang Ou, Jadi kemusnahan Pek Kopo ada hubungannya dengan cita-cita orang itu. Pernahkah Tai Su menduga dia itu orang macam apa? Dan siapakah dia justru itulah yang sulit? Berkata begitu, Pendeta ini menatap pula si anak muda. Di dalam Siaulim Siai bukan cuma Lo Olap seorang saja yang penasaran atas peristiwa Chok Kipo, Katanya menyambungi. Jadi masih ada orang yang berpendirian sama dengan Tai Su Ban Li yang tanya. Betul merekalah orang-orang yang kedudukannya setingkat denganku. Satu di antaranya buat sekarang ini adalah seorang Tiang Lokau yang paling dihormati di dalam Siaulim Siai kami. Tapi juga di dalam kalangan Butong dan Kunlumpai ada yang turut merasa penasaran atas kematian orang-orang Pek Khobun itu, Kalau mereka itu juga berdiam saja, sebabnya sama. Mereka masih belum jelas akan duduk peristiwanya, mereka tak berdaya dalam penyelidikan mereka. Maka itu Lo Olap ia memandang ke atas, lagi-lagi ia menarik napas panjang inginku mendapatkan kera kerjasama yang sungguh-sungguh dari Sia Cu, Ayah Bundaku bukan si pembunuh, inilah sudah jelas, pikir Siau Pek, sekarang tinggal duduk perkaranya, Sejak beberapa ratus tahun belum pernah ada orang jahat yang begini lihai, Su Ke menambah, dia sangat licin dan terahasia bertahun-tahun aku memikirkannya, tak pernah aku berhasil. Dengan begini, dia juga mempermainkan ke sembilan partai besar. Aku jadi memikir andai kata Coh Kampek, suami istri hidup pula, mungkin mereka pun tak mengerti, sampai begitu, Taiso tanya Ban Liang. Demikianlah anggapanku sampai saat ini, mendengar sampai di situ, Tiba-tiba Siau Pek ingat keterangan kedua kakaknya ini adalah kejadian pada lima tahun dulu, Sebelum dah menyeberangi Seng Sukiyo, selagi mereka berlindung dari serangan angin dan hujan, Kata kakak kakakku itu bahwa ibunya satu kali menerima sepucuk surat, Setelah mana seorang diri ibunya segera berangkat ke Pek Masan lalu ayahnya pergi menyusul. Hingga akhirnya terjadilah ayah bunda itu dituduh sebagai pembunuh keempat ketua partai anehnya hidupnya, Ayah seperti menyebut urusan ibunya itu. Lewat beberapa tahun, sikap aneh ayah itu, sekarang ia seperti diingatkan oleh pendeta ini. Maka ia jadi bertambah bingung. Semua berdiam, menyebabkan gua itu sunyi-senyap. Lewat beberapa lama, Sukiyo yang memecahkan kesunyian. Mulanya dia menarik napas panjang, lalu ia berkata pada si anak muda, Choh Sia Chu, loolap ingin bicara sedikit dengan Sia Chu, Harap Sia Chu memberikan jawaban yang sebenarnya, Silahkan Tai Su sekarang Siau Pek tidak menyaksikan lagi si pendeta. Baru-baru ini, Sia Chu, apakah yang kau peroleh dari Lawu He Chu tidak apa-apa? Aku tiba terlambat, hingga ada orang lain yang mendahului mengambil barang-barang titipan ayah, Tahukah Sia Chu barang apakah itu tidak? Sia Chu minta barang itu dari Lawu He Chu, Apakah itu dikarenakan pesan ayah bunda Sia Chu? Benar, ketika pertama kali loolap mengetahui Halau He Chu, hati loolap gembira. Loolap mendapat perasaan bahwa rahasia gelap beberapa tahun itu bakal dapat dipecahkan hanya belakangan loolap merasa, Mungkin titipan itu tidak penting, pesan ayahku itu bukan sembelarangan pesan, kata Siau Pek. Menurut aku, pesan itu penting. Ya, barang itu barang berharga mari dengar kata-kataku, Sia Chu, silahkan Taisu, Lawu He Chu tinggal di Jiee Sia Wan selama beberapa tahun, dia selamat saja. Tapi justru Sia Chu datang, dia ada yang membinasakan apakah hartinya itu? Pasti Sia Chu dapat menerkat Taisu menghargai aku terlalu tinggi. Aku justru tidak mengerti nampaknya urusan kebetulan, kenyataannya tidaklah demikian menurut dugaanku, Sejak semula Lawu He Chu sudah berada di bawah pengawasan orang, cuma sampai sebegitu jauh orang tidak berani lancang membunuhnya, Memang, tak mungkin hal itu ada sedemikian kebetulan. Mustahil, begitu aku datang, mereka lalu datang juga, berpikir demikian, Tiba-tiba muka si anak muda menjadi pucat. Ia menghela nafas. Orang yang mengambil barang titipan itu, katanya, siapakah dia Sia Chu? Tanya Sukai, apakah ayah dan ibu Sia Chu benar-benar meninggal dunia? Ya, jawab Sia Opek, aku melihatnya sendiri. Banyak jago yang mengepungnya apakah Sia Chu mempunyai saudara laki-laki ada, Seorang kakak buat membela aku, saudaraku itu menghadang di depan jembatan Seng Sukio di mana dia berkelahi hingga mati, Mungkin Sia Chu mempunyai saudari, kakak atau adik ditanya tentang saudarinya, hati Sia Opek berjekat. Pikirnya, aku tidak melihat kakakku itu mati atau hidup, Tapi dia menjawab, aku mempunyai saudara tua, Hanya aku tidak melihat dia roboh atau binasa ilmu silat saudariku itu lemah, Mungkin sembilan bagian dia telah terkena tangan jahat, Inilah satu soal gantung jikalau tidak ada yang menolongnya pasti dia sudah mati, Apabila sebaliknya, itulah lain itu benar, Tai Su, tiba-tiba Ban Li yang tampak heran katanya, Satu hal adalah aneh orang telah mengetahui bahwa di tangan Lau He Chu tersimpan suatu titipan, Atau suatu barang bukti, Kenapa orang tidak segera membunuhnya hanya membiarkan dia hidup selama beberapa tahun? Apakah maksudnya itu? Itulah soal yang Lo Olap ingin selidiki. Ada kemungkinan dia membiarkan Lau He Chu hidup terus Supaya orang bercacat metu itu dapat dijadikan umpan pemancing. Atau mungkin juga Lau He Chu tidak mau membuka rahasia, Masih ada satu soal lain, kata Ban Li yang pula. Kenapa Tai Su menyaksikan barang titipan itu tidak penting, Tidak ada perlunya Lo Olap tidak mengatakan barang itu tidak penting, Hanya Lo Olap mengatakan mungkin barang itu tidak penting, Hingga kalau itu berhasil kita dapatkan tapi masih belum bisa dipakai memecahkan persoalan peristiwa Chow Kipo, Berkata begitu, pendeta ini menghela nafas. Biarlah Lo Olap bicara terus terang, Dia menambahkan sesaat kemudian mungkin barang itu dijadikan umpan oleh si orang di belakang layar itu. Dia sengaja mengaturnya demikian ini masuk di akal, Kata Ban Li yang mengangguk. Lo Olap hendak mengatakan pula, Su Ke berkata lebih jauh, Mungkin kesembilan partai besar, Atau anggotanya, Menyembunyikan rahasia. Atau Chow Kampek, Sebelum kebinasaannya, Sudah mengetahui bahwa orang-orang yang mengepungnya bukan orang di belakang layar yang menjadi biang keladi itu, Si Yau Perahiran kenapa Tai Su dapat memikir begini tanyanya. Jikalau dia tahu, Kenapa dia tidak mau memberitahukan si dan nama musuhnya itu ya, Itu benar jikalau sebelumnya Chow Po Chumati dia memberitahukan si dan nama si orang jahat, Tak sudah kita capai hati seperti sekarang ini. Terima kasih telah menonton!